Cuma aku bilang insya Allah dengan siarnya mama kayak yang tadi barusan kita lihat Lagi sakit aja mama tuh masih mikirin untuk kita mau ngasih maaf yang pengendara-pengendara motor Ojek-ojek atau orang-orang di jalanan buat kita bagi-bagi nasih ya Fik gitu Dia tuh ngajakin ibadah terus gitu makanya dia bilang kita gak usah takut Dengan kita beribadah kita berbagi rejeki kita akan hilang Yang Allah pasti akan memberi terus mama tuh selalu sisi habluminan nasnya tuh sangat baik banget sama lingkungan sekitar gitu Itu yang kadang kita suka lupa ya bahwa dalam kehidupan hubungan dengan Tuhan hablumin Allah habluminan nas Hubungan dengan manusia juga begitu penting sekali Tapi kita mau kasih lihat buat sobat ambiar bahwa ternyata mama en sudah mempersiapkan kain kafannya sebelum kepergian Itu satu pengingat yang sangat luar biasa ya bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian Dan kita tidak akan pernah tahu apakah besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan atau bahkan hari ini Ketika kamu tahu bahwa almarhumah mempersiapkan kain kafannya sebelum kepergiannya apa dalam pikiran kamu sih Fik? Yang paling sulit itu menjadi orang ikhlas ya Mungkin menjadi orang hebat, orang biasa untuk diapresiasikan Tapi saat menjadi orang ikhlas apalagi saat situasi untuk menghadapi kematian Saya pikir sehebat apapun manusia itu yang paling dia takutkan adalah saat menghadapi kematian Ya walaupun pada dasarnya kita manusia yang tinggal menunggu antrian kematian Kita gak tahu kapan kita nunggu gilirannya Tapi mama itu punya kesiapan yang luar biasa Ya gak mau ngerepotin siapa-siapa Dia benar-benar sudah mempersiapkan bahwa Ya dia kan selalu lihat kajian, lihat apa Rukun-rukunnya apanya semuanya tentang hal-hal itu dia pelajari Itu benar mas, dipersiapkan semua kain kafannya semua Apa alasan ya sih cerita sama kamu gak Fik? Ya lebih kepada apa ya, bahwa aku lahir ke dunia Aku menangis Ya orang banyak tersenyum di sekitarku Tapi saat aku tiada kan Ya aku tersenyum Tapi kita banyak di sekelilingnya Karena merasa sayang ditinggalkan Kita menangis gitu Itu pembelajaran kalimat yang sangat luar biasa Yang aku lihat dari mama Anne Bahwa saya mau dipanggilnya aja Saya berusaha untuk tidak merepotkan orang di sekitarnya Ketika kita begitu dekat dengan Tuhan dan juga agama Kita juga pastinya akan ikhlas tentang kematian Yang akan datang kapanpun gitu Dan bukan pasrah, tapi lebih berpasrah Itu hal yang beda pastinya Mama Anne sering cerita mengenai kematian Iya Cerita gak sama mas? Iya kayak Kita tuh hidup itu harus imbang Mama tuh sering bilang Maksudnya imbang? Ya waktu kita harus ada buat Allah Mama yang lagi kondisi sakit aja Ya sholat Sebisanya gitu Kamu yang sehat harus jalanin ibadah Apa gitu Kita harus ada buat Allah selamat menikmati